selamat siang teman teman kembali lagi ke channel saya kita ketemu lagi karena hari ini tidak mangcing terus ikan nilainya masih ada stok terakhir saya mau olah lagi saya mau buat besmol kuah besmol kuah santan simak kelanjutannya sisa 4 dekor hasil mancing kemarin bersama pak de saya mau potong-potong dulu oke lanjut oke teman teman seperti ini rempah-rempah atau bumbu-bumbunya untuk membuat besmol ala saya sendiri ini ada cabai rawit saya pakai 15 buah cabai kering atau keriting atau cabai keriput secukupnya terus ini ada bubuk ketumbar sedikit saja untuk menambah aroma bawang putih bawang merah sudah pasti ini harus kunyit jahe daun jeruk kemiri atau keminting serta serai saya pakai 3 batang dengan ini gula merah oke seperti ini nanti bumbu ini mau saya blender aja lebih simple ya teman teman jangan cari yang ribut but yang ini serainya gak ikut di blender karena udah saya geprek ya jadi cabai dengan yang lain-lainnya ini yang saya blender oke lanjut nah ini ikannya teman teman udah saya potong-potong ya mau saya goreng bagi teman teman yang tidak mau digoreng juga gak masalah ya kalau ini orang rumah requestnya mau digoreng dulu katanya oke saya goreng lanjut ya oke teman teman kalau bisa ikannya digoreng ini jangan kematangan ya setengah matang udah cukup karena untuk apa di festival itu gak perlu matang ikannya ya biar lebih bisa meresap langsung ke daging-dagingnya itu oke lanjut lagi teman teman udah selesai di blender teman teman bumbunya ya rempah-rempahnya ikannya juga sudah digoreng ini nah nanti ini saya mau tumis dulu serai dengan daun jeruknya bumbunya dulu ditumis nah ini kalau yang ini tulang belulang ikan nila yang kemarin ya teman teman saya sekalian goreng aja goreng-garing oke oke kita lanjut teman teman seperti ini ya teman teman ya sudah ditumis dan mengeluarkan aroma wangi harum terus kita tambahin sedikit air ya cukupnya aja kira-kira aja oke airnya sudah menggolok ya teman teman saatnya kita masukkan ikan goreng yang sudah digoreng tadi ini oke terus kita aduk-aduk campur-campur apinya dikecilkan lagi biar lebih merosap ke dagingnya bumbu-bumbu ini oke biar merosap dulu lanjut lagi teman teman ini saya masukkan bumbu ini ya ada garam itu garam terus penyedap berasa dengan kaldu jamur ya pengganti micin saya lebih senang pakai kaldu jamur ya kita campurin dulu ini hampir mirip masak kari ya cuma kurang daun salam aja terus ini juga gula merahnya apinya sedang ya teman teman jangan terlalu besar kira-kira airnya sudah menggering kita tambahin sedikit lagi ini ya oke selanjutnya kita masukkan santannya ya teman teman ya saya pakai santan instant aja ya ini dia enggak ribet bener ya santan instant oke diaduk-aduk lagi apinya tetap sedang ya jangan terlalu besar ini bisa juga bumbu ini bisa juga dibuat seperti lontong sayur ya tinggal taruh ini apa bubuk bubuk kelapa parut koseng kelapa parutnya ya teman teman sini ya oke teman teman ini sudah selesai ya sudah jadi tinggal kita pindahin aja ke piring besar oke teman teman ini minyaknya saya pakai sedikit sedikit aja ya nah biasanya orang-orang buat itu minyaknya sampai kelihatan gitu ya enggak perlu terlalu banyak kolesterol terus garamnya juga enggak perlu terlalu banyak takut keasinan ya karena santan juga ada rasa asinnya nah ini langsung di uji coba sama Bang Iper nih mantap rasa dulu gimana rasanya manius manius pedasnya lumayan lumayan 15 biji aku enggak berani coba ya sem lambung pedas ya mantap ya pedas enggak gurih gurih terus wah enggak bisa berkata-kata teman-teman saking pedasnya mungkin ini oke teman-teman ya terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis ya ini saya iseng-iseng masak karena enggak mancing dulu habisin stok ikannya dulu ya ini hasilnya oke best mall ala saya sendiri oke bagi teman-teman yang belum subscribe saya tolong bantu subscribe biar saya lebih semangat lagi membuat konten yang lebih menarik semoga konten ini bisa menghibur teman-teman sekalian juga bisa bermanfaat ya oke sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih ini masakan sederhana ya teman-teman judulnya pesmo pedas manis ikan nira oke 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 Terima kasih.